Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini kita akan melanjutkan cara menghasilkan petanam 7 dan 8 cara menghasilkan datanya seperti apa jadi petanam itu dia kesesuaian kesesuaian penggunaan tanah terus peta 7 peta kesediaan tanah dan peta 8 yang itu peta pertimbangan teknis pertanahan oke jadi untuk menghasilkan peta 6 ini kesesuaian penggunaan tanah kita harus memperhatikan peta 4 yaitu peta kemampuan tanah jadi analisis untuk kesesuaian tanah itu dilihat dari gemerian lereng dan tekstur tanah ke dalaman efektif drain AC erosi dan lainnya jadi untuk disini kita kan sudah dibagikan untuk ke dalaman efektif dan tekstur jadi kita hanya perlu melihat lereng jadi tekstur dan kedalaman efektif drain AC dan lain-lain itu telah dibagikan sama dosen jadi kita tidak mengenali secara langsung disini kita buka bisa lihat jadi kelompok saya mendapatkan rumah kos harian disini kita bisa lihat dari ini menyangkut sampai 2% jadi untuk analisis konsesuaian penggunaan tanah itu daerah saya ini dia sesuai terus bagaimana cara menentukan lokusnya jadi kita lakukan digitasi aja berdasarkan lokasi yang kita buat jadi contohnya seperti ini jadi kita lakukan digitasi terus nanti kita lakukan klik sesuai dengan area kita ini jadi kurang lebih seperti ini jadinya terus pindah ke peta 7 peta 7 ini yaitu ketersediaan tanah untuk menganalisis data ketersediaan tanah itu kita harus memperhatikan dari RDTR jadi RDTR pada lokasi saya itu dia taman keurahan terus perumahan kepadatan tinggi dan perdagangan dan jasa skala WP jadi kita harus memperhatikan RDTR ini dengan memperhatikan tabel TBS nya yang dimana tabel TBS nya itu kita bisa lihat pada peraturan sesuai dengan daerah kita masing-masing jadi disini saya menggunakan peraturan rencana data-data ruang kota Jakarta tahun 2021 P2041 nomor 118 tahun 2021 jadi disini tadi saya berarti 3 jadi kita tersantaran itu kita lihat dari tabel TBS nya kita lihat disini kita langsung saja jadi disini saya kelompok setur markos harian disini kita bisa lihat untuk taman keurahan itu dia TB berarti kita berarti kita tandain itu TB terus untuk skala WP dia diizinkan berarti kita terus untuk skala tadi satu kepadatan tinggi ini perumahan kepadatan tinggi dia B bersyarat jadi untuk keterangan itu TB dan itu kita bisa lihat pada alamat terakhir label TBS nya jadi untuk keterangan itu kita bisa lihat disini kita scroll ke bawah ini dia jadi untuk TB itu kegiatan dan penggunaan antar batas dan bersyarat tertentu B kegiatan dan penggunaan lahan bersyarat tertentu dan I kegiatan dan penggunaan diizinkan jadi kita disini sudah dapat tiga untuk contoh petang ketersediaan tanit itu dia legendanya berarti tersedia tersedia bersyarat dan tidak tersedia jadi yang tersedia bersyarat itu jadi RTTR itu kita lakukan simbologi kita lakukan simbologi terus kita gabung yang bersyarat disini disini yang bersyarat itu taman kelurahan dan kepadatan tinggi terus yang tersedia itu yang jasa dan skala WP jadi kita lakukan klip terus melakukan simbologi seperti itu oke disini sudah selesai peta tujuh nya terus untuk peta analisis delapan nya peta pertimbangan teknis pertanahan kita melihat dari hasil peta tujuh jadi kita lakukan setelah kita lakukan klip pada area kita saja terus kita menghitung luasnya jadi sesuai itu yang tadi yang skala jasa WP terus tidak sesuai nol sesuai bersyarat itu yang tadi jadi disini bedanya itu penggunaan tanah saat ini itu perumahan terus ketentuan dan syarat ketentuan syarat ini kita cari pada peraturan nolikota tadi ketentuan syaratnya itu kita kembali lagi ke peraturan nolikota kita cari kos harian disini jadi kita lihat ketentuan syaratnya itu apa ini ini syarat kita cari yang tertentu syarat oh ini jadi batasan dan syarat ini kita masukkan ini kos harian kita masukkan semua ini ke dalam sini sesuai dengan persyaratannya selesai dengan jadi ini hasil akhir dari peta terakhir peta pertimbangan teknis pertanahan kegiatan penerbitan PKKPR untuk kegiatan berusaha jadi itu PTP kita sudah selesai cukup sekian yang dapat disampaikan saya ujukan terima kasih selamat menikmati